Tuhan, supaya kita tidak takut lagi, Tuhan kenal kita dari firman-nya hari ini, jadi kalau kita anak-anak Tuhan dibenci oleh dunia ini, Tuhan katakan tadi, jangan takut, karena kita semua bukanlah anak-anak dunia ini, tetapi kita adalah anak-anak Tuhan, kalau dunia membenci kita, Yesus katakan lagi, dia sudah lebih dahulu membenci aku, menolak aku, bahkan menerah Yesus dari kian lupa, kita belum pernah didalakan, jadi kalau kita saat ini takut, kuatir, dan sebagainya, kita harus menguatkan Tuhan untuk tidak takut lagi. Kenapa? Karena tanggal 9, kita mau hantar Tuhan kita naik ke surja. Dia naik ke surja untuk mempersiapkan tempat buat kita semua, ya, supaya kita jangan takut, ya. Dan dia tahu akan kelemahan kita, ketika Yesus naik ke surja, dia menjanjikan penolong buat kita. Siapa? Roh Kudus, ya. Jadi pada tanggal 9, hari Kamis nanti, minggu depan, ya, kita hadir dalam isa, kenaikan Tuhan ke surja, ya. Setelah itu, kita akan mengikuti ngevena Roh Kudus 9 hari, ya. Dan minggu depannya, Pak, kita melayakan Penta Osta. Roh Kudus tercura buat kita. Yang selalu memberi kekuatan buat kita. Menuntun kita. Untuk kita menjadi anak-anak terang yang selalu dimenangkan Tuhan. Amin. Amin. Ini luar biasa, ya. Itulah kebanggaan kita sebagai gereja katolik. Sudah dibikin sedemikian rupa, ya. Jadi pada saat Yesus wafat, kita layakan pasca, kemudian kita kebangkitan Tuhan. Kita gereja katolik, ya. Pasti kita seperti murid-murid yang takut dan sebagainya, ya. Tapi Tuhan sungguh mengikunakan dan memberikan penolong buat kita semua. Untuk kita terus semangat, terus bersuka cinta, terus bersyukur, dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan rindu membuktikan penolong buat Tuhan. Terlebih rindu akar Ekaristik Kudus. Yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sekali lagi, atas kehadirannya, kami tunggu untuk bulan depan, ya. Sabtu pertama di bulan Juni. Satu Juni, ya. Tanggal merah tapi kita ada. Nah, tanggal merah kan ada di bul. Kalau kemarin, kalau kita mau ajak teman-teman kita, sesama kita, saudara-saudara kita, Aduh wakuan kerja, ya. Nah, besok main alasan lain, ya. Haliligur. Jadi ajak mereka untuk hadir bersama Bapak Ibu di bulan depan ini. Agar mereka pun juga mengalami kasih Tuhan. Dengan kasih Tuhan yang tak berhubungan. Terima kasih Tuhan, ya teman-teman. Saya mengundang Bapak Ibu yang berulang tahun. Dari tanggal 7 April kemarin, sampai dengan hari ini. Maju ke depan. Ayo, siapa nih? Bapak Ibu yang berulang tahun dari 7 April sampai dengan hari ini. Hari ini mau diberi peluangan romo dan diberkati secara khusus. Ayo. Yang 7 April sampai dengan hari ini, maju ke depan. Ayo, Fero, maju. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!